Dua penjahat spesialis pecah kaca di beku petugas Polsek Bayoran Lama usai beraksi di Jalan Kemanduran 8, Kelurahan Grogol Utara, Jakarta Selatan, Minggu sore 10 Juni. Dari tangan tersangka JP 20 tahun dan MS 21 tahun, disita tas berisi surat penting milik korbannya, Andi. Mereka mengira tas itu menyimpan uang dalam jumlah besar. Sebelum melakukan aksinya, keduanya merencanakan pecah kaca mobil di kawasan Manggarai. Menurut salah satu pelaku, MS semula mereka mencari korbannya yang naik motor, tapi akhirnya ketemu mobil yang diparkir di pinggir jalan raya. Setelah dirasa aman, MS yang sudah menggang batu langsung memecahkan kaca mobil dan mengambil tas yang ada di jog belakang. Namun aksinya dipergoki warga yang langsung meneriaki mereka maling. Petugas Polsek Bayoran Lama yang sedang melakukan patroli melihat ada motor yang ngebut, langsung dihentikan. Kepada petugas, keduanya mengaku baru saja menggasak tas dari dalam mobil. Dari Jakarta Selatan, Sutyo, Poskota TV melaporkan.